selamat menikmati 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 ya begini aja karena tadi ada beberapa seputar trik ya disampaikan gimana sih caranya memotivasi diri kita itu yang biasanya di tingkat akhir itu kan masa-masa titik jenuhnya kita ya apalagi kan sudah sendiri-sendiri ya kalau semester 1 itu masih semangat banyak teman indah rasanya kuliah itu tapi begitu masuk kepada semester 7 perkuliahan sudah di luar semua gak di kampus udah sendiri-sendiri di tugas sendiri-sendiri nah apa upaya yang bisa dilakukan tips dan triknya yang akan diberikan oleh Mas Arvan ini agar bisa itu teratasi ini termasuk nasihat ke saya pribadi nih ya terima kasih nah disini saya memberikan ya hanya gambaran dasar ataupun motivasi pertama ini memang kalau kita terutama yang misalnya ya ini contohnya misalnya rumah kita ini misalnya disini di Jember ya terus rumahnya nanti itu misalnya rumahnya nanti yang lihat misalnya saya sendiri ataupun siapa misalnya rumahnya daerah Sumatera ataupun di mana nah pastinya sebelum kita keluar dari rumah kita punya satu niat yang pasti yang pasti kita ingat dari awal kita masuk kuliah sampai akhir mungkin niat ini misalnya kita satu niat kita kuliah nah dari niat itu maka nantinya misalnya nanti kalau kita sudah menjelang semester 7 pastinya terutama orang tua ataupun saudara atau kerabat kita disitu pasti akan menanyakan terutama bagaimana skripsinya bagaimana tugas tugas akhirnya nah disitu mungkin menjadi membangkitkan gairah kita bagaimana kita cepat menyelesaikan skripsi jadi dukungan orang tua ya dukungan orang tua niatnya yang dari rumah itu diingat kembali tapi ada loh tipe-tipe orang itu kalau disuruh malah semakin enggan bagaimana kalau seperti itu ada kan tipe-tipe terkadang yang saya pribadi saya kalau udah ada niatan nih kemudian disuruh oleh orang kadang jadi jadi tambah males gitu nah kalau apalah kit selanjutnya lagi itu bisa terutama permasalahannya kadang ini satu misalnya apa yang kita kerjakan ataupun skripsi yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan minat-minat minat kita sendiri kedua mungkin dari faktor dosen pembimbing juga itu termasuk yang ketiga itu bisa faktor dari teman karena gini kalau kita sudah memang pertama niat mau mengerjakan skripsi dan itu murni dari dari kita sendiri pasti kita akan mempunyai apa ya semacam gairah khusus karena memang disitu bagaimana skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu karena kalau memang faktor tadi sebacam dosen pembimbing ataupun teman ataupun juga memang skripsinya bukan murni kadang kan kita bisa dilihat sendiri ya skripsi ini sudah ya ada harganya masing-masing nah kan itu menjadi godaan menjadi godaan kita sehingga kita ini nanti misalnya satu tidak tidak selesai dengan tepat waktu satunya diajak misalnya seperti temannya diajak kita misalnya sudah jam ini kita waktunya mengerjakan skripsi namun kita diajak nongkrong nah jadi itu males nah nanti malam selanjutnya kita sudah ibaratnya sudah kita deadline ya untuk mengerjakan skripsi misalnya 4 jam atau 1 jam namun kita diajak teman ataupun kita apalanya sehingga kita itu ya kalau kita sudah ibaratnya 1 hari sudah tidak mengerjakan 2 hari tidak mengerjakan dan itu terbiasa maka kita lama-lama akan berada di zona nyaman itu ya ini sekali lagi ini nasihat untuk saya pribadi untuk sekarang ini jadi gini lagi salah satu problem yang dihadapi oleh teman-teman kita sebenarnya karena kita sudah pernah mengalami ya dan juga kita melihat sendiri bagaimana teman-teman itu merasa kesulitan yang paling sulit itu biasanya teman-teman kadang ini dari segi awal langkahnya ya itu adalah menentukan judul nah itu kiatnya untuk menentukan judul supaya cepat di ACC itu seperti apa caranya jalan pintas yang masih salah dan tidak melanggar ya benar nah itu juga pernah dibahas dalam video saya itu bagaimana cepat kita membuat judul skripsi nah pertama kita sebelum memasuki semester 7 atau semester akhir disitu kan kita sudah diberikan semacam tugas dari kampus itu ada namanya PPL atau KKN kadang setiap kampus beda-beda ya nah disitu itu adalah kesempatan kita misalnya kalau kita saya pribadi di pendidikan itu pastikan ke lembaga ataupun kalau di prodi lain pasti juga ke instansi sebagainya ya nah disitu kesempatan kita itu kita sambil ibaratnya mengerjakan skripsi kita juga pendekatan dengan dengan lembaga tersebut mungkin itu menjadi jodoh kita skripsi kita itu di tempat sesebut nantinya kalau kita sudah tempat sesebut menjadi sebuah judul kita maka jika kita juga harus punya pendekatan terutama kepada satu membangun relasi ya kepala sekolahnya mungkin ataupun ya kalau di lembaga mungkin ya kepalanya nah disitu mungkin nanti karena kita kesulitannya misalnya satu nanti juga tanda tangan makanya kita bangun itu sejak awal dibangun sejak awal nanti akar nanti kebelakangnya kita tidak kesusahan disitu artinya mulai dari awal KKL PPL itu kan kita sudah di luar ya itu mulai membidik kemudian bisa tanya-tanya dengan berbagai persoalan yang terjadi di tempat sekolah kalian kalau pendidikan kalau se jurusan syariah seperti saya itu bisa di KKL nya di pengadilan agama kemudian di pengadilan negeri atau di notaris dan advokat itu mesti akan menemukan problem-problem itu kemudian setelah kita menentukan apa itu judulnya sudah menarik nih ketemu judul langkah selanjutnya yaitu adalah bagaimana kita meyakinkan nah salah satu bentuk atau cara kita meyakinkan di tugas akhir itu pengajuan judul itu biasanya dituangkan dalam bentuk latar belakang nah latar belakang inilah berisi alasan-alasan yang meyakinkan nah bagaimana menyusun kata-katanya atau merangkai kata di latar belakang langsung kita tanya Mas Arvan gimana Mas Arvan ya terima kasih kesempatannya nah ini nyambung dari pembahasannya tadi nah dalam membuat latar belakang ini memang tidak terlepas dari bagaimana kita mengetahui kondisi atau situasi di lapangan ya nah itu adalah hal yang ya sifatnya itu hal yang urgen lah kita harus mengetahui bagaimana kondisi di lapangan bagaimana kondisi di tempat penelitian kita atau lokasi penelitian kita misalnya ada suatu permasalahan sehingga disitu bisa dimasukkan ke latar belakang jadi kan kalau kita ketahui sendiri memang di latar belakang ini terdiri dari beberapa isi atau beberapa teks atau beberapa paragraf lah nah disitu di paragraf tersebut ini kan pasti ada misalnya ada paragraf satu bagaimana alasan peliti mengenai lokasi penelitiannya dan juga nantinya ada bagaimana nanti kita masukkan di teorinya nah kita juga harus kalau di saya pribadi itu di latar belakang ini ada ngambil dari kondisi sosial dan juga kondisi sosial ini maksudnya di lapangan ya kondisi di lapangan dan juga kita mengambil di buku atau teorinya jadi kita sinkronkan nanti itu juga ada teori di latar belakang namun tidak terlalu banyak semacam nanti di kajian teori ya dan juga kalau kita fokusnya misalnya di pendidikan kita di perguruan tinggi agama itu kita bisa masukkan semacam ayat Al-Quran ataupun apa ataupun juga bisa undang-undang sehingga menguatkan nanti apa yang memang permasalahan yang kita kita kerjakan di sripsi itu memang benar-benar itu yang perlu kita teliti nah disitu berarti menangkap dari apa yang telah disampaikan ini sekedar menarik benang merahnya ya yang disampaikan oleh Mas Arfan itu tadi pertama kita harus menguasai objek penelitian kita ya maksudnya dalam artian ini bedanya seorang peneliti dengan seorang yang akan bertanya pada umumnya di masyarakat orang bertanya itu karena ketidaktahuan tetapi kalau kita sebagai peneliti itu adalah mencari sebuah kebenaran jadi awalnya itu sudah mengetahui akan tetapi mencari tahu lebih dalam bagaimana sebenarnya yang terjadi itu bedanya makanya disini yang telah disampaikan oleh Mas Arfan tadi dalam latar belakang itu kita harus mampu menguraikan mendeskripsikan alasan-alasan itu tadi ada alasan yuridis ada alasan sosial ada alasan teoritis alasan-alasan itu nanti kemudian disampaikan sehingga benar-benar meyakinkan bahwa judul penelitian yang kita sudah pilih tadi itu menjadi sesuatu yang benar memang penting untuk dilanjutkan ke tahap penelitian yang nantinya nanti juga akan dibahas di ini ya di seminar proposal kalau kalian bingung terkait dengan penyusunan latar belakang selain di channelnya Mas Arfan FND kalian bisa samperin juga bisa mampir di channel saya disitu ada playlist kajian ilmiah membahas seputar tentang cara latar belakang penyusunan latar belakang kemudian juga ada triangulasi silahkanlah dicek langkah selanjutnya setelah kemudian ada seminar proposal kita bahaslah seminar proposal sudah sese kemudian menyusun proposal di proposal itu yang paling penting untuk disampaikan pada saat seminarnya itu apa saja kadang kita akan terlalu banyak membaca termasuk saya pribadi kadang terlalu banyak yang dibaca sehingga tidak sampai apa sih sebenarnya kiat-kiat yang perlu disampaikan pada saat seminar proposal kalau pada saat kita seminar proposal ini kalau kita memang terutama kita tidak terfokuskan kepada isi kita memang kadang dari setiap setiap proposal itu kita membuat kadang kita membuat powerpoint atau PPT nah di isi tersebut itu memang yang perlu kita yang perlu kita tampilkan itu satu itu di latar belakang itu hal yang sifatnya penting sehingga berasal dari latar belakang itu baru kita membuat sebuah itu rumusan penelitian atau rumusan masalah nah kita sudah menjelaskan 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 pada saat kita seminar proposal menjelaskan latar belakangnya ini latar belakangnya ini sehingga nantinya objek ataupun para seminar ataupun audien nantinya ya itu bisa memahami dan juga yang menguji itu memahami permasalahan urgennya atau permasalahan inti dari proposal ini atau penelitian ini baru setelah itu kita masuk kepada rumusan penelitian atau rumusan masalah nah disitu kita misalnya kadang kita membuat satu tentang hal yang sifatnya kalau di dalam karena saya di bidang pendidikan karena di bidang pendidikan yang urgen itu satu yaitu perencanaannya terus pelaksanaannya sama evaluasinya tiga nah disitu hal yang perlu memang harus dimasukkan karena kalau di dalam dunia pendidikan saya sendiri di dunia pendidikan ya itu kita perlu bagaimana kita perencanaan kita bagaimana kita merencanakan bagaimana kita merencanakan hal sehingga itu nanti kita di pengimplementasian atau pelaksanaannya ya ada juga bahasanya itu kalau di dalam dunia pendidikan itu bahasanya RPP rencana pelaksanaan pembelajaran atau apa karena setiap perguruan tinggi ataupun setiap kurikulum ataupun apa itu kadang berbeda namun pada intinya itu ada satu perencanaannya terus pelaksanaannya dan juga evaluasinya karena disitu karena kita ingin mengetahui sesuatu misalnya suatu permasalahan kita harus mengetahui misalnya kita perencanakan terlebih dahulu penelitian kita nah kita penelitian ini kita diarahkan kemana diarahkan kemana sehingga nantinya kita implementasi ataupun pelaksananya penelitiannya itu bagaimana dan juga nanti hasilnya itu evaluasinya itu bagaimana sehingga nanti kita ketahuan maka yang perlu nanti ada diangkat di dalam sebuah penelitian ini benar-benar ini jadi benar-benar itu penting sehingga nantinya hal yang kita apa namanya yang kita teliti itu benar-benar murni merupakan kegelisahan kita dan itu murni ada di lokasi penelitian tersebut artinya tidak tidak mengada-ada dan juga yang paling penting ini dari saya kita harus bisa belajar terutama dari semester 6 ataupun pertengahan semester kita belajar itu apa yang disebut dengan metode penelitian itu yang penting kalau kita tidak bisa mengetahkan secara tidak paham secara secara dasar itu akan ada metode penelitian kualitatif kuantitatif dan juga metode penelitian mixed gabungan kualitatif dengan kuantitatif nah disitu kalau kita memang sudah mau misalnya penelitian dengan kualitatif kita pelajari disitu kita cari referensi-referensi terkait dengan penelitian kualitatif karena itu juga berpengaruh nantinya bagaimana kita mencari sampel bagaimana kita mencari subjek penelitiannya objek penelitiannya ataupun lokasi penelitiannya nantinya sehingga kita perlu nanti mempelajari bagaimana teknisnya misalnya kalau di dalam penelitian kualitatif itu ada misalnya action research ataupun penelitian lapangan atau etnografi studi kasus dan lain sebagainya nantinya sehingga kita ini dalam meneliti ini benar-benar memang murni karena misalnya lokasi penelitian ini kita menggunakan studi lapangan tidak salah misalnya kembali misalnya di lokasi ini kita sudah tahu permasalahannya ini namun kita menggunakan metode penelitian yang salah maka itu juga akan nanti berputar-putar sehingga tidak selesai ibaratnya kita mau mancing tapi kita bukan pakai pancing tapi pakai cangkul tidak dapat akhirnya jadi juga nanti kalau kita sebenarnya proposal itu yang penting satu kita menjelaskan latar belakang penelitiannya dan juga rumusan masalah atau rumusan penelitian dan juga metode penelitian karena di situ dan juga nanti juga kita menjelaskan kajian teori kajian teori ini memang kalau dalam proposal ini kadang setiap kampus juga berbeda karena berbeda berbeda budaya atau berbeda budaya akademiknya berbeda nah di situ kembali lagi kepada tadi seminar proposal jadi yang paling penting itu saja menurut saya jadi sekedar kembali supaya tidak hilang ya apa yang telah disampaikan oleh mas Arfan tadi ada beberapa hal kiat bagaimana kemudian menyampaikan seminar proposal yang benar ya sesuai target tidak kelamaan yaitu adalah sampaikan inti dari masalahnya yang biasanya ini tertuang dalam latar belakang setelah ketemu masalahnya silahkan sampaikan rumusan masalahnya sesuatu yang hendak ingin dicari jawabannya itu disampaikan setelah tahu masalah kemudian tahu apa yang akan dicari masalahnya atau jawabannya yang harus dilakukan adalah kemudian bagaimana kita bisa menjawab hal itu yang itu dituangkan dalam metode penelitian tentunya setelah ini kita butuh yang namanya teori teori ini dijadikan sebagai pisau analisis tapi tidak terlalu panjang lebar disampaikannya ya cukup sekilas saja karena yang terpenting itu adalah di bagaimana alasannya kemudian masalahnya apa rumusan masalahnya apa dan metodologi penelitiannya itu seperti apa nah itu sekarang kita masuk kalau ini kan tahap awal ya seminar berosal sekarang kita masuk kepada pengerjaan skripsinya nah hal apa sih yang paling sulit dikerjakan pada saat kita melaksanakan skripsi ya memang hal yang paling sulit kadang terutama kita kalau berbicara misalnya kita sudah semester kita sudah kuliah dan sudah di semester akhir lah kita pastinya terutama kita sudah mengerti lah mengerti sedikit sedikit bagaimana cara misalnya menulis itu penting menulis misalnya menulis dalam rangkai kata-kata di dalam sebuah penelitian itu juga kita pastinya sudah mempunyai dasar lah nah hal yang perlu kita perhatikan juga yaitu dosen pembimbing kita kembali lagi kepada hal tersebut karena dosen pembimbing adalah kunci utama atau kunci kita bagaimana skripsi kita itu tepat waktu dan juga selesai dengan waktu yang tepat lapa itu masanya ya karena disini kalau tips saya kita mengerjakan sebuah masuk kepada skripsi kita mengerjakan skripsi kita sudah menghadap kita sudah menghadap dosen pembimbing nah hal yang direvisi misalnya satu di latar belakang namun sebelum kepada hal tersebut dari saran saya itu menyelesaikan sampai akhir kita menyelesaikan dari latar belakang sampai akhir kenapa karena kalau kita sudah menyelesaikan sampai akhir maka dosen pembimbing kita nanti misalnya kita fokus di bagian awal jadi kalau saya pribadi ini pengalaman saya pribadi ya tekniknya ya tekniknya ya jadi kalau menghadap dosen pembimbing itu misalnya dosen pembimbing itu tertariknya kita menelit apa ya mengoreksi di latar belakang jadi kita ajak dia bicara ajak dia bicara sehingga dia itu terfokus kepada latar belakang nah sehingga di akhir misalnya di bab satu bab dua itu kadang kalau teori sudah dilewatkan karena sudah dibahas di seminar proposal tadi jadi di situ misalnya nanti di latar belakangnya kadang ada yang direfusi jadi kita korek di situ jadi dia ajak bicara bagaimana dia itu terfokus di latar belakang saja sehingga nantinya kalau kita menghadap lagi itu latar belakang yang nanti dikoreksi jadi yang terakhir itu sudah misalnya di bab satu atau di bab dua itu sudah selesai jadi intinya adalah bagaimana pendekatan kita kepada dosen pembimbing karena sempat ada kata-kata begini ya bahwa skripsi itu adalah hasil karya dosen pembimbing yang dikerjakan oleh mahasiswanya oke lanjut ya sekarang kita sudah lama sekali ngobrol ya jadi kalau penasaran dengan seputar ini seputar dengan skripsi tips skripsi ya mulai dari awal sampai dengan akhir kalian bisa cek di link itu sudah mengarah ke channel youtube-nya mas Arfan juga bisa dicek di channel saya di playlist ya itu langsung saja dilihat di kajian ilmiah nah terakhir ini mas Arfan nah coba disimpulkan dari awal mulai dari tahap persiapan kemudian pelaksanaan sampai dengan akhir intinya kesimpulan akhir yang ingin disampaikan kepada teman-teman ya terima kasih nah disini untuk kesimpulan akhir dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir intinya pertama kita satu tetap pada niat itu ya pada niat kita bagaimana niat kita menyelesaikan skripsi dan juga niat kita niat kita bagaimana nantinya skripsi kita tepat waktu dan juga disamping itu agar apa kita skripsi kita itu cepat selesai kita juga perlu namanya dukungan yang penting dukungan dari terutama dukungan orang tua yang penting dukungan dari saudara sahabat dan lain sebagainya sehingga itu menjadi sebuah support kita atau motivasi kita sehingga kita itu lebih bersemangat lagi dalam menjelaskan mengejarkan skripsi namun kembali lagi kepada kita kita pribadi kalau kita sudah memiliki keyakinan yang kuat ataupun mempunyai mempunyai cita-cita yang kuat misalnya cita-cita kita ini setelah lulus ini apa nah setelah lulus kita ini bagaimana kalau kita terlalu lama dalam mengejarkan skripsi maka waktu kita itu akan terbuang itu yang paling penting karena itu hidup hidup ini bukan hanya tentang kita menyelesaikan skripsi kita berputar-putar di semester akhir sampai kita semester paling akhir di situ ya maka kehidupan selanjutnya ini apa kita perlu dipersiapkan di situ makanya kita harus cepat-cepat menyelesaikan skripsi karena itu sudah ada waktunya sendiri maka kita deadline selanjutnya itu yang paling penting ataupun pandangan selanjutnya setelah kita lulus ini harus setelah kita lulus ini kita mau kemana setelah lulus kita masa kita mau nganggur kita sudah sarjana loh masa kita mau nganggur itu yang paling penting jadi kita pandangan ke depannya bagaimana ya mungkin itu dari saya semoga kalian tetap semangat dalam mengejarkan skripsi jangan lupa orang tua kita menunggu kita lulus dari rumah terima kasih terima kasih ini termasuk ini masuk jangan ke saya ini akhirnya ini ya gak apa lah yang mudah-mudahan kita semua bisa mengerjakan skripsi kita atau tugas akhir kita bagi yang S2 kayak kita ya yang sudah menjadi mabai nih mahasiswa baru di pasca sarjana yang menemudahan saya cepat lulus ya amin amin cepat tergerak hatinya untuk menyelesaikan gitu ya doakan di kolom komentar bilang amin biar cepat lulus ya amin oke itu saja ya jadi sekali lagi saya sampaikan terkait dengan skripsi atau tugas akhir ini itu adalah penentu kedulusan kita ya banyak yang pinter sebenarnya dari sisi akademisnya kemudian dia telat bukan karena dia tidak mampu tapi kadang rata-rata itu males untuk di pengerjaan atau penyelesaian skripsi atau tugas akhirnya itu karena disitulah tantangan kita kita udah gak punya teman lagi yang kemudian berkelompok ya kalau masih semester 1 semester 2 itu kan masih banyak temannya motivasinya banyak jadi bener apa katanya mas Arvan tadi kita juga perlu adanya motivasi atau dorongan yang dari luar gitu ya intinya teman atau partner yang bisa mengajak ke arah sana oke sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa di like komen share dan subscribe supaya kalian bisa update video-video terbaru dari channel ini see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh